Kembali di seputar AI News Pagi, pemeriksa lonjakan drastis kasus COVID-19 kembali terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Meningkatnya warga yang positif terpapar virus corona mencapai lebih dari 50 kasus setiap harinya, padahal sebelumnya kurang dari 10 kasus. PMDDII juga mengindikasikan varian Omikron telah ada di Yogyakarta. Lonjakan kasus positif COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta kembali terjadi. Selama sepekan terakhir, kasus harian di Jogja mengalami lonjakan drastis. Minggu kemarin, penambahan lebih dari 50 kasus dari sebelumnya yang kurang dari 10 kasus. Kembali ramainya wisata di Jogja diduga menjadi pusat penyebaran. PMDDII juga mengindikasikan varian Omikron telah ada di Jogja, namun masih menunggu hasil uji laboratorium. Warga serta wisatawan diminta selalu waspada dan untuk sementara menghindari kerumunan. Data dari Satgas Harian COVID-19 DII, jumlah data terakhir kasus COVID-19 pada minggu 30 Januari kemarin tercatat bertambah sebanyak 66 kasus positif COVID-19. Tim Liputan Kontributor INews melaporkan.